Dua kerangka manusia ditemukan di dalam kamar mandi oleh warga perumahan Bukit Cinere Indah Depok. Awalnya warga sempat curiga karena penghuni rumah yang juga korban ini tidak terlihat selama satu bulan terakhir, serta timbul bau tak sedap dari sekitar rumah. Dua kerangka manusia, ibu dan anak yang saling berdampingan ditemukan di dalam kamar mandi di perumahan Bukit Cinere Depok pada kamis siang. Kronologi berawal salah satu warga curiga tetangganya tidak tampak keluar rumah selama satu bulan. Warga yang curiga langsung melaporkan ke pihak keamanan setempat untuk melihat kondisi rumah dan korban. Saat diperiksa pagar rumah dalam keadaan terkunci, pihak keamanan pun langsung membongkar kunci pagar. Saat masuk ke pekarangan rumah tercium bau bangkai di dalam rumah. Kondisinya sudah berdua ya, yang satu nyandar agak sebelah kanan, yang ibunya diri, nutupin pintu. Pintu ketahan ya? Di posisinya di mana, Pak? Di kamar mandi belakang, kamar mandi di rumah itu. Di dalam rumah itu ada benda-benda apa gitu, Pak? Ada botol minuman, minuman coklat. Kalau kamera CCTV sendiri ada nggak sih, Pak? Tanya nggak ada. Dibilangnya dari awalnya, neto? Ya karena itu udah lama nggak pernah kelihatan aja, nggak pernah keluar. Karena biasanya setiap hari kumis keluar, hari kumis. Hingga saat ini tim penyidik Polres Metro Depok masih mendalami kasus kematian misterius ibu dan anak ini. Fahmi Febrian, Depok